Rombongan tim jelajah sepeda Nusantara yang beranggotakan 34 orang dengan 15 orang pesepeda Rabu lalu tiba di Kabupaten Tabalong. Mereka menjelajah dengan sepeda, mengemban misi mempromosikan kegiatan ASEAN James dan ASEAN Parajems tahun 2018. Selain itu, juga untuk menggelorakan dan mengajak masyarakat melakukan gaya hidup sehat melalui aktivitas olahraga sepeda. Staf asisten Deputi Pengelolaan Olahraga Rekreasi Kemenpora, Agus Santoso yang juga merupakan tim jelajah Nusantara, mengapresiasi entusiasme masyarakat Tabalong yang menyambut mereka dengan teramah dari perbatasan HSU. Sangat luar biasa, bisa dilihat tadi begitu kita masuk perbatasan dari komunitas-komunitas wilayah itu sudah menyambut. Dan teman-teman ini juga punya media sosial, jadi sudah bisa mengabarkan besok saya mau ke sana, besok-besok itu komunitas yang akan kita lintasi sudah siap. Sangat antusias sekali. Dengan jarak tempuh kurang lebih 6.700 km, rombongan ini akan menjelajah 70 kota dan kabupaten di Pulau Kalimantan, Sulawesi, daerah timur Pulau Jawa, dan Bali. Usai di Tabalong, tim jelajah sepeda Nusantara ini akan melanjutkan perjalanan ke Kalimantan Utara dengan target finish 19 November di Pulau Bali. Muhammad Aditya, TV Tabalong melaporkan.